Kenaikan tarif BPJS yang sudah ditetapkan Presiden Jokowi Dodo menuai penolakan pasien rumah sakit di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain memberatkan karena naiknya 100%, obat BPJS serta fasilitas pasien BPJS dianggap minim hingga pasien harus rela antre berjam-jam untuk mendapat pelayanan medis. Tarif iuran BPJS sudah dipastikan naik 100% pada 1 Januari 2020 mendatang. Keputusan ini ditetapkan Presiden Jokowi Dodo pada 24 Oktober lalu. Kenaikan ini pun menuai penolakan pasien rumah sakit umum daerah SMC Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain iurannya dianggap memberatkan, mereka juga mengeluhkan soal ketersediaan obat-obatan medis yang banyak tidak dibiayai oleh layanan BPJS. Pasien terpaksa membeli di luar rumah sakit dengan mengeluarkan tambahan biaya pribadi. Pasien BPJS juga mengaku harus antre lama untuk mendapat perawatan medis. Mulai dari proses mengambil antrean, diperiksa dokter sampai ambil obat, bisa terjadi 3 hingga 5 jam lamanya. Belum lagi, pasien BPJS harus seralah berdiri dan duduk di lantai saat menunggu pelayanan medis akibat keterbatasan fasilitas rumah sakit. Antri panggilan, ini berdiri gak kebagian kursi duduk? Berdiri aja, karena kursinya penuh ya Kang ya. Kang menurut akan, kenaikan BPJS, kenaikan tarif BPJS, memberatkan tidak buat masyarakat? Keberatannya, memutuskan gitu ya, BPJS naik. Kalau buat ibu gimana? Keberatannya bu? Keberatan. Pengen ibu tetap gak naik? Kalau menurut ibu pelayanan rumah sakitnya bagus gak? Bagus ya. Kalau nanti naik, pengen ditingkatkan jawab pelayanannya? Iya. Namun masih ada pasien BPJS yang tidak mengetahui kenaikan tarif BPJS. Iya, Neng merobat. Sakit apa? Asam mambung. Asam mambung, mah itu ya. Neng pake BPJS? Ya selama ini bayar tidak? Enggak bayar. Neng sudah tau kalau pemerintah menaikan BPJS? Belum tau. Pihak rumah sakit umum daerah SM Cetasik Malaya mengaku kenaikan tarif iuran BPJS akan dijadikan acuan untuk meningkatkan pelayanan. Sesuai arahan pemerintah daerah, fasilitas untuk pasien BPJS akan ditingkatkan tahun depan. Selain tempat rawat inap, pelayanan rawat jalan juga akan dilengkapi sesuai standar. Rumah sakit mencatat 90 persen pasien di rumah sakit merupakan pasien BPJS. Kita untuk anggaran RPJMD disesuaikan dengan RPJMD kita, emang kita akan direncanakan untuk tahun 2020 kita akan naik di BPJS tapi tidak ada sakut pautnya dengan kenaikan dari tarif BPJS itu sendiri. Tetap akan lebih baik biarpun ada tidak adanya kenaikan dari tarif BPJS itu sendiri. Kenaikan tarif BPJS ini diharapkan membawa perubahan positif dalam pelayanan pasien. Agar masyarakat yang harus menambah biaya iuran mendapatkan pelayanan lebih baik.